Kalo opening kak, gue mau ngerokok seolah Oh dia ngerokok mulu Lah kan ini musik, musisi yang gak ngerokok bukan musisi Masa sih, serius Kecuali dia asma Tuh gue mati Nah balik lagi nih sama kita nih Tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga protokol ya guys Iya, protokol-protokol Iya bener Kita kan karena lagi naik nih Apanya? Kitanya Iya, kita naik daun Kampung mata Iya, tapi padahal daun kan enteng ya Kok bisa naik? Karena tertiup angin-anginnya itu adalah kalian Para penonton setia suruh petendangan Setia suruh petendangan Meruput Mergendang Nah sekarang kan kita lagi ngomongin topik yang hidayat kan Nah Udah siap tuh Jadi kali ini kita akan mengeluh sesuatu yang out of our comfort zone Wih keren banget, out of our comfort zone Iya, itu musik Musrik Musik loh Iya Jadi kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya Oke Karena kan lu juga berkecimpung di dalam dunia permusikan kan Iya, bener Ikut label gak? Belum Belum ya? Akan kan? Gue tolak, gue tolak Ikar banget Iya Kenapa ditolak? Seolah waktu itu ditawarkan nama Juni Records Tapi udah Agustus Jadi gue tolak Oh soalnya Juni Iya Iya Kalau dia namanya Agustus Records mungkin gue terima gitu kan Tapi ini udah Februari Iya Tolak lagi dong Iya udah gue tolak lagi Gue tolak lagi sampe gue tolak angin Coba ada brand placement Dapet tuh Musik kayak ini aja udah Siapa itu? Kita belum Ya udahlah Emang harus jadi orang Diam dulu Oke Apakah kalian suka dengan musik? Musik is the limit of my country My country, oh my country Musik is the limit of my country Lo paling keren sih Tadi gue punya pertanyaan nih Kenapa orang kalau nyetir motor metik Sendirian misalkan Kakinya suka ke belakang Kenapa? Kagak, gue badannya Oh badannya ke belakang Iya Bener sih Gak butuh gue kan Bahan Bahannya Gak butuh Telen tang Jangan ditelen dong tangnya Enggak tapi serius Lo tau gak sih liat yang orang Kalau nyetir Tau-tau yang di Judukan kedua kan Kenapa? Karena Apakah itu kayak membuat mereka Lebih kayak jantan? Tapi lo udah coba belum? Enak loh Kalau gue boleh katakan ya Emang lo ngabur sih gak? Lo pride banget Ngabur Nih Tio Seneng nih sama lo Iya Tau kan Tio Ember kan? Ah iya Yang digang gitu naik motor Tio mana Tio? Itu temen lo kan? Iya Lu kalau Minggu San Mori? Enggak Gue night ride anaknya Oh iya anjing Malam ya Iya Gak takut begal? Enggak Kan gue geng ya Gue masuk komunitas begal Indonesia Nah soal musik nih ya Oh balik lagi Balik lagi Itu tadi cuma Intermezzo Soalnya Inter Milan di Itali Bener Bener banget Iya kan? Iya kalau internasional Mr. Worldwide kan? Mr. Worldwide Nah kalau lo Dale Uno dos tres Dale Kalau lo nih Kita ada ngomongin soal musik sama otomotif kan? Amat digabung ya? Iya Biasa tuh dengerin lagu di mobil Itu lagu apa? Kan ada yang ngomongin motor Di motor emang gak denger lagu? Pake headset gak? Gue pake headset Pake headset kan? Iya 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 Dengerin apa? NS to lah Lu tau kampung Tapi beneran Gue itu biasanya Kalau di motor Atau di mobil Gue pasti dengerin lagu loh Soalnya kalau dengerin podcast kan kita Bener sih Iya kan? Lu gak mau terlalu Narsistik Egocentrik gitu ya? Gak mau Jadinya gue dengerin lagu Gitu Nah lagunya lagu galop Lagu seneng Atau tergantung mood Apa gimana nih? Hujan gak ya? Gue boleh ngomong gak sih? Nah iya udah boleh Nmax Harga Nmax Lu ngomong gue diem Mau selah nih? Apa tuh? Mau diselah? Jangan Selah kelima Nah tapi Gue Sukanya tuh sekarang-sekarang ini Lagu-lagu TikTok Karena kadang-kadang Ada beberapa lagu TikTok Yang kayak Ini enak banget nih Sekarang kan yang lagi booming itu Lagunya Cherrybell kan? Cherrybell Yang Fortun Cookie ya Fortun Cookie bener Eh gue gak tau judulnya Lihatlah diriku Nah iya Yang kelepak-kelepak gitu deh Ada burung-burung gitu Aku kelepak sama kamu Ada jogetnya gitu Gimana jogetnya? Gimana? Sambil nyanyi dong Sambil nyanyiin Gue gak tau lagunya Ada yang tau lagunya gak? Contoh Jadi yang lagu-lagu yang Hits banget Itu gue mulai Masuk-masukin Kayak dulu yang Dandelion Itu kayak Itu kayak dough semua tuh Gue gak tau aja Gimana Gue puter boleh gak sih? Puter aja biar lu ngerti Gak usah Ntar kena copyright Kita gak dapet duit Ah iya pokoknya Dandelion Dandelion Oke Sampai gue bikin Playlist tulisannya TikTok TikTok Itu joget-joget semua Gak gak Apapun yang lagu-lagu enak Contoh dong yang Yang make sense Dandelion Heartbreak anniversary Heartbreak anniversary Enak Aku gak bisa nyanyi anjing Eh Lo mau bego Semua orang tuh bisa nyanyi kak Masa sih? Gue udah amun Amun gagal lagi Lo yang penting Yakin dulu aja Coba Lo yakin nyanyinya Heartbreak anniversary Enak Gue high pitch gak bisa Enggak Lo tadi yakinnya Kalau lo jelek gitu Lo yakin kalau lo bagus dong Iya gue diliatin Tengah orang-orang Malu aja Coba selain Heartbreak anniversary Yang gue tau deh Yang gue tau Ini TikTok ya Sabar-sabar Sabar apalagi ya Wait for me Nah tau tuh gue Tau tuh gue Iya-iya Itu tau tuh Nah gitu-gitu Apa Double take Double take Double take apa tuh Yang nyanyi Droove Droove Tau gak sih Gak ada di gue Gimana sih Double take ada yang inget gak Ini tau gak sih Yang lagu yang Oh itu Itu Justin Bieber tuh Bukan Emang iya Justin Bieber ya Oh iya Oh iya Tau gue juga tau kan Oh double take ada gue Iya tuh yang Droove Itu loh yang Apa In the midst of the clouds Nobody but you Oh lu lagi dengerin kayak gitu-gitu tuh Oh lu lagi dengerin kayak gitu-gitu tuh Something Nah itu tuh Iya gitu Iya gitu Nah kalo gue tuh lagi doiannya Kan gue serang-serang-serang Tiktok Kalian kan buat cari-cari cewek-cewek yang mantep kan Bener-bener Iya-iya Tapi tau gak sih di tiktok itu Seru nih Gossip Gossip dikit ya Gossip-gossip Lu gampang banget ternyata Terkenal loh Apalagi khususnya buat cewek-cewek nih Gampang banget terkenal di tiktok Pamer toket Buset Buset Joget-joget semua Mulutnya anjing Gatau ya Mungkin gara-gara gue sering like-in Coba lu pamer toket Jangan Kenapa? Nanti kalah cewek-cewek Bener-bener Tapi gitu loh Maksudnya kayak Menurut gue sih Agak mulai aneh ketika Cewek-cewek Menghalalkan segala cara Demi terkenal Kalo cowok-cowoknya pasti kalo gak prank Atau gak kayak sosok ganteng yang Kayak lu Kok gitu sih anjing Lah nanya Enggak Enggak Gue kan jelek Masa sih Masa sih Masa jelek sih Orang FYP mulu Gitu Tapi Tapi lagu-lagu tiktok sih Kita balik lagi ke lagu ya Lagu-lagu Tapi liat aja 2022 gue jadi Anak Anak hits tiktok nih Masa sih Coming soon ya Coming soon Gue pokoknya bikin tiktok semua yang kayak Apa hardback effort ntar gue bikin Iya coba Oh lu berarti kontennya joget-joget ya Enggak juga Apapun yang lagi ngetrend gue bikin Ih keren banget Sekarang ada yang lagi ngetrend Tato loh Tatonya di item putihin tau gak sih Tau 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 Nah itu tuh Gue juga mau bikin Soalnya gampang Effortless Effortless ya Gue nanti kasih tato yang di punggung gue kali ya Ih keren banget Gue gak boleh tato di punggung sih Iya Ntar gue bikin dulu Terus gue ikutin trendnya udah telat ya Iya maksudnya kalo menurut gue sih Apapun yang lu mau upload Upload aja Oh bener Ini kita ngomongin musik sih Iya Balik lagi ke musik Selain itu Selain lagu-lagu tiktok Gue lagi nyari-nyari yang Top 50 Perambur sih itu ya Bukan bukan Eh hard rock Sorry 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 Kok perambur sih Top 50 di Spotify Oh iya iya Yang international apa Indonesia International Tiba-tiba gue nemu satu lagu Judulnya itu Gini o Gini Gakak tau Apa sih Ini orang aneh Pikirannya dimana sih Mehro tau gak Mehro Mehro Judulnya perfume Lu nanti dengerin deh Perfume Minip-minip kayak joji-joji gitu Slow beat-slow beat yang sedih Slow beat Iya Itu genre musik apa Slow beat kalo lo tau tuh Mungkin ada sih yang namanya lo-fi gitu Tapi mungkin ini slow beat kali ya Itu genre baru sih Gue ketahuan begonya nih Gak apa Wih bro lu dengerin Itu lo-fi hip-hop gak Enggak gue slow beat hip-hop Tapi gitu-gitu Lu suka ini gak Tapi dengerin 24 jam lo-fi hip-hop For study or sleep gitu Eh gue suka dengerin tuh Dengerin-dengerin Tapi sekarang ada yang japanis loh Oh japanis Berarti Japanis lo-fi gitu Oh jadi lagu-lagu Jepang di lo-fi Kayak ada tekno-tekno dikit Tekno Taman tekno Taman tekno bener Di BSD Di BSD ada taman tekno Keren deh nih orang Gue suka deh Lu bikin podcast gue Gue sama adek lu Lucu soalnya Nah kalo lu sendiri Lu lagi Kan lu Penyanyi juga kan Anjing Musiken Gak mau dibilang penyanyi Sebutnya musician ya Oh iya sulap dong Itu magician Ini musician Oh iya 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 Lu kan berarti penyanyi lo Kenapa Musisien Lu kan Nah baru dibilang Penyanyi lagi Lu kan musician lo Kalian lihat udah sumpah Oh enggak bro Gue gak musician Apa? Gue gak mau Penyanyi Penyanyi Enggak ya Gue gak mau melabelkan diri gue musician ya Karena itu kayak sebuah penghinaan Buat beneran Musisi-musisi lain Yang emang mereka Make a living Out of their music Serius ya Iya dan kayak Sementara gue tuh kayak I do that for fun Yang kayak gue Saya ngisang sama temen gue Berdua namanya Adrino Kita kayak bikin lagu Terus kayak Ya udah aja gitu loh Kita gak mau expect Gak gue promosiin yang seperti Kayak Halo guys gue Marlo Dengerin lagu gue Semua musik Enggak gue gak pernah kayak gitu Terus gak kayak yang ke radio-radio Enggak gue gak pernah kayak media Itu cuma kayak Udah upload aja Oh gitu ya Berarti emang aksesnya juga Di zaman sekarang ini Lebih gampang ya Gampang Upload tuh menurut gue Itu sangat gampang Masuk ke Spotify Apple Music Jukes Dan semacamnya ya Tapi lu kayak ke Ini gak sih Kayak bikin di studio gitu Kagak Apa kayak di kamar dong Di kamar gue sih Masa sih Kok audionya bagus Ini pake mikrofon kayak gini nih Coba live-nya dikit dong Gara-gara Fancy Sama Diam gak lu Gara-gara Fancy Sama Diam gak lu Nah no Enggak gitu Enggak gitu Diam gak Anjing Enggak tapi kayak Seru sih Nah menurut gue Yang seru dari Musik itu Adalah prosesnya Dibanding hasil akhirnya Oh berarti kayak Lu pertama Ambil suara lu Terus dimasukin Terus dari Ben-bennya gitu ya Ada bandnya gak sih Bener ada band Ada Tiada yang salah Ada Ada Kagak Kagak itu mah pake Ini semua udah software oh serius software doang? iya ada Ableton Ableton atau engga Logic Logic yang yang nah iya bener itu bener debes emang gue lagunya debes debes tak gitu pakai software tapi tapi software semua? ada sih yang kayak misalnya kita take gitar gitu gitar nanti kita record terus kita masukin ada juga lu berarti cuma nyanyi doang kah? atau ada main gitarnya juga? gue semuanya seriusan? seriusan gak percaya gue ah gila gue boong engga pertama kan nulis kan? iya lagunya tentang apa gak tau nadanya gimana gak tau yang penting nulis dulu aja oh kayak kayak ini bikin puisi-puisian dulu ya iya terus nanti kita cari nadanya yang cocok kira-kira gimana dan itu tuh menurut gue tuh susah sih kak menurut gue ini kayak masa sih? satu lagu tuh susah banget karena take-nya berkali-kali ntar ada revisi dari suara gitarnya lebih bagus ada yang kurang puas dengan apanya gitu-gitu jadi upgrade terus gitu aja kayak ini ganti lagi jadi ini jadi sebenernya awalnya gampang gitu misalkan nyanyi piano, drum, bass tiba-tiba kayak anjing nih tengah-tengah ini kasih biola tengah-tengah ini kasih kecerekan tengah-tengah ini kasih apa ntar ini lagunya dimatiin itu banyak banget yang kayak bisa kita lakukan gitu tapi sampai hasil jadinya itu berarti berapa kali harus debat atau revisi atau gimana gak ada debat kan kita bikinnya seneng-seneng jadi gak boleh ada perdebatan kita kayak lucu-lucu iya tapi maksudnya kan jatohnya atas nama lu iya nah terus kenapa lu sampai titik mana kayak oh iya ini enak juga nih atau gak kayak eh jangan ubah dikit dong kayak gimana kan gue orang awam nih lama sih gue cuma tau kayak oh iya enak juga nih iya selagu tuh kalo emang kita ngebut mah bisa 2-3 minggu ya oh gitu jadi kalo lama ya bisa 2 bulan 1 lagu ya oh tapi berarti emang orang-orang ngomong kayak iya gue baru single pertama nih nanti itu lama bikinnya sih keluar lagi September misalnya iya iya emang kayak gitu ya itu males sih itu dia males kalo Januari ke September single kedua itu males ya enggak-nggak tapi iya kan gak tau ya level produksi mereka kan udah beda ya mereka musisi kan mungkin dia di studio gitu gak di kamar gitu kan yang pe-opel ya iya jadi yaudah gue gue bikinnya iseng-iseng seneng-seneng berhadiah kan eh lumayan tapi dapet duit masa sih dapet duit? iya dari Spotify tuh kalo gue masukin kalo ada yang ngeplay ngeplay dari mana-mana gue dapet duit oh gitu tapi gede kah? enggak oh iya iya kecuali kalo lu aktif dan banyak orang yang dengerin kali ya mungkin itu iya 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 kayak Rich Brian mungkin kaya sih banget ya total sih orang yang gak tinggal di Indonesia menurut lu aja kaya gak di mana dia? di itu Arab Saudi Dubai dia di Dubai di Amerika anjing gitu tapi ya nah tapi kalo misalnya lu lu pernah dengerin lu nyanyi lu musik lu gak? pernah lah lu ulang berkali-kali kah? atau kaya anjing suara gua nih? enggak enggak gua jadi ulang berkali-kali cuman kaya menurut gua kalo gua misalkan lagi gua jadi dari pandangan listener anjay oke kalo misalkan gua lagi nyetir terus gua dengerin lagu ini kira-kira gua mau dengerin apa enggak gitu sampe gua kaya yaudahlah boleh lawin lagu ini gua dengerin nanti gitu tapi setelah upload gua udah gak pernah mau dengerin lagu gua gua udah gak pernah gak pernah mau dengerin lagu gua buat gua sendiri kayak misalnya gak ada orang gitu gua bela lagu gua gua udah gak pernah oh enggak ya? malu anjing denger suara gua kaya apaan sih? katro bego gitu nah kayaknya tapi ini ke semua musisi tuh ada fase gininya gitu loh yang kaya gua gak suka denger suara gua sendiri gitu itu banyak banget masa sih? banyak kak ya ngapainya jadi musisi karena di kuping orang tuh bagus di kuping kita sendiri tuh kaya ini suara gua katro udah oh soalnya lu suara lu sering banget lu dengerin ya? salah malah kita gak pernah denger suara kita sendiri atau malah pas denger malah kaya apaan nih? nih lu kan sekarang ngomong kaya gini kan lu kaya ngomong kan iya? ntar kalo kita nonton video ulang lu denger suara lu kan jadinya iya pasti lah lu kan diem nih terus suara yang lu take itu lu denger kan itu pasti lu kaya anjing suara gua kaya gini ternyata di orang-orang denger kaya gitu loh oh iya iya beda-beda waktu lu buka mulut sama lu tutup mulut sama denger tuh beda oh i see i see i see oke lu nanti coba nyanyi terus lu coba replay ulang tadi kan gua udah nyanyi? nah tapi kan lu gak tau sejelek apa ntar waktu lu ulang lu baru tau kaya anjing panas pada ketawa gitu gua aja ngomong sekarang jelek banget gimana gua denger nih makin jelek tapi selain dengerin diri lu sendiri lu pernah lu kalo misalnya dengerin lagu dengerin lagu kaya gimana? atau tipenya eh apa sih? jenernya apa? gua sih slowbeat ya lebih suka ke arah slowbeat sama fastpitch gitu sih gatau gua kalo jenernya gua apa aja yang masuk ke kupingnya gua udah gak terlalu men yang sedih-sedih kah? enggak sih ya itu kan tergantung mood ya kalo yang sedihnya yang kaya depends on the situation kalo sekarang misalnya gua lagi seneng tapi hujan gua setelah lagu sedih gak mau lagu seneng gak cocok bayangin lagi hujan gelap malem gitu gua di kamar sendiri selamat ulangan gak seru iya gak sih? iya gak ulang balon balonku ada lima tompi version gitu kan gak banget gitu kan bener sih jadi gua dengernya yang yaudah tergantung mood tergantung suasana kalo sekarang kalo lagi dengerin apa? dengerin lu ngomong enggak lagu enggak enggak gak nentu seringai? enggak juga piwi gaskin nah itu masih fiera fiera seandainya kau tahu tahu if only your tofu gitu kan gua ulang tuh armada armada mau dibawa kemana apalagi ya enggak nah ini yang menurut gua gua terlalu gua katro sih jadi gua kurang denger lagu Indonesia sih sementara lagu Indonesia banyak banget yang bagus kan nah jadi makin kesini gua kayak makin sering denger musisi-musisi lokal sih yang kayak level produksi ya anjing udah setara sama produksi-produksi luar gitu ternyata iya iya kayak wow terus juga sekarang kayaknya ee musisi-musisi Indo udah mulai menggunakan kalimat-kalimat Inggris supaya dinikmati ee Asia ya? mungkin sih kayak dari Malaysia gitu kan iya Malaysia kayak budak-budak pusing-pusing gitu kan kayak itu lagu siapa tuh? gua barusan nanti gua bikin anak-anak jalan-jalan ya tapi kayak gitu iya sih dan kayak kita let's say Pamungkas gitu dia ngomong tuini-tuini solo asir kan iya iya sih menurut gua Pamungkas tuh kayak lu kalo denger awal lu gak tau dia orang Indonesia ya masa sih? karena dia kayak WWB-H bahasa Inggrisnya udah selevel itu yang kalo kita dengerin tuh kita gak bisa bedain yang kayak ini orang Indo atau bukan gitu abe kayak ee siapa? Adelaide Sky siapa? siapa? Adelaide Sky oh Aditya Sofyan gitu Aditya Insomnia bukan itu Aditya Insomnia bukan beda orang kebetulan ya kayak Aditya Insomnia tuh kalo dia bikin Aditya Sofyan kalo Aditya Sofyan tuh dia kayak bikin lagu dengan pronunciation-nya itu udah level yang kayak this is some bule shit gitu loh iya 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 gua suka batu sumpah this is not Indonesian gitu nah abis itu kita denger YB Rab gitu coba lu bandingin aja sama-sama bagus yang kayak gue editing gue skrrrrrah itu iya kayak gitu kan? enggak sih gua gak pernah denger lagunya gua gak pernah denger lagunya gini ya Gue hafal banget Diam-diam anjing Gue lalu Gue lupa lagunya Gak usah kita omongin Dari lagu dihujat Sama Weird Genius Tapi Aditya Sofian Menurut gue ya Pelafalannya itu mudah juga gue mengerti Kan gue gak bisa bisa inggris ini Tapi gue tau dia ngomong apa Oh kalau yang gak lo bisa mengerti Siapa ya contohnya Gak bisa lo mengerti bahasa inggrisnya Jujurnya gak ada Tapi pertama kali gue dengar Aditya Sofian Itu tuh gampang banget di China Terus lagunya enak Itu ketika gue juga Coba dong nganyiin sedikit dari Aditya Sofian Yang lagu paling lo suka Aduh I'll be waiting in the Looking out the window Sing out the late sky To be kind of love To remember And I'll be Jangan lo ya Ayo Ramaditya Sofian Jangan Oh Cek 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 Iya iya Sumbang I'll be looking at my window Seeing at the late sky To be kind of love To remember And bye Bye Gitu ya pelapalannya ya Pelapalannya bagus banget ya Karena dia gue jadi kayak Oh sedikit mengerti bahasa inggris Oke oke Gitu Terus album-album pertama dia sih Gue suka banget Gue puter-puter mulu Jadi albumnya lo giniin terus ya Iya gue puter-puter mulu Gitu kayak Oh depan belakang Depan belakang ya Nggak ada yang rusak Gitu kan Mau lo jual Oke kalau kita ngomongin musisi Indonesia Sebut tiga top musisi Indonesia yang lo suka Oke ini gampang banget Oke Aditya Sofian Terus Tulus Sulut Sama Weird Genius dong Pastinya Kalau tas udah gak kompak Mari kita bohong Mari kita bohong Gue gak masuk ketahuan kan Oke nyanyiin dong salah satu lagu Weird Genius Lati-lati Lati kan Ini bentarnya kita kata copyright dituntut Sumpah Emang ada tekstnya Ada itu bahasa Jawa Oh sumpah Koe ra iso melaku Mayu Sana Sini Kayaknya dia cuma ngasal gitu Ngangongin gitu ya Ngangongin 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 Sorry ya sorry Jujur gue gak tau Itu Ada lagunya Yeber Up yang solo sih gue suka Apa tuh? Pink Sweater Kalau salah Don't know paling gak perform I just wanna be alone Don't know kenapa? Don't know paling gak perform Kenapa emang? Soalnya di WarCop DKI Kasino sama Indra gue bercanda Gue gak tau liriknya ya Dia ngomongnya kayak gitu Don't know paling gak perform I just wanna be alone Ya ya All she wanna do is smoke Bitch you know I'm in my zone Ya ya Bitch Bitch ape gitu Ya ya gitu Jadi kayak 80% lagunya ya gitu Misalnya kayak ngangong-ngangin Dia ngefans sama si Om Helmy ya? Iya Helmy ya ya Ada orang namanya Helmy Ada orang namanya Helmy Ya ya Bener bener Tapi gak kayak gitu Ketiga itu Pamungkas Pamungkas lu suka banget ya Nah kita coba nyanyiin satu lagu Pamungkas yang paling sakit hati buat lo Kan di seri-seri lagunya Masa sih? Iya Gue kayaknya seneng Bukan Tapi gue jujur gue langsung lupa semuanya dah loh Lagu yang paling booming apa sih? Start counting on the days Oh iya iya Itu judulnya apa? For you Oh iya Forever I'm in love for you For you berasa Lama bener-bener lu Apa ada yang tau judulnya gak? I love you but I'm letting go Ja pake suaranya dong Ja Suaranya kan jelek nih Lu bikin bagus dikit Auto-tuning bagus Nah iya Gue gak tau chordnya G-G ke C G ke C G ke C ke D lagi Aminor ke G Wah itu The Graveyard tuh kayaknya Kumpulan I love you but I'm letting go Emang dia gak reggae? Kagak Kita pulang I love you but I'm letting go Enggak loh Enggak sih sebenernya gue Suara lu sempatnya Gue suka Eh udah udah Tapi gue suka sebelum-sebelum Sebelum Ini ada lagi nih Sebelum pandemi kan? Enggak tapi sebelum Aditya Sofyan Ada lagi yang gue paling suka Oh yang top nih Paling top Siapa ya? Stephen and the Coconut Trees Itu Siapa yang gak suka sih? Eh gak tau sih Mungkin anak-anak jaman sekarang gak tau Wah gila Tapi dulu Itu Jadi Kalau dulu ya Kita flashback dulu Stephen and the Coconut Trees Tip X Tip X Sama Armada Lagu tip X gimana kak? Ini Tip X gimana sih? Ini Liat senyum manis Di atas bibir bergincu Kerimata merayu Jelas Coba mengaku Semua Pasti ada Jangan keluar Cobalah berusaha Teng-teng-teng-teng-teng Gila Anaknya Ska abis Gila Jadi dulu tuh Menurut gue dulu Band-bandnya itu banyak banget Pilihannya Pilihan jenrenya itu banyak Dari Ska Punk Terus rock Nah Mungkin ya Kan gue bukan anak musik nih Tapi yang gue dengar Sekarang tuh semuanya sama Kayaknya Semuanya tentang Menceritakan tentang sedih Terus kayak Putus cinta Selingkuh Gitu-gitu Dan nadanya tuh Nada-nada Pop-pop Gitu Kalau kata Itu kan Kayak lagu efek rumah kaca kan Lagu cinta melulu Nah iya Sama jatuh cinta Biasa saja Jika cinta Itu buta Jatuh cinta itu buta Berdua kita Akan tersesat Saling mencari Di dalam gelap Kedua mata Kita gelap Enggak tau jujur Iya ada sih itu Iya Kan gelap emang Tapi Gue lebih suka Lagu-lagu dulu Daripada Kedemang sekarang Lagu-lagu dulu tuh Kayak Mesir gitu ya Mesir Dulu kan tau Lagu-lagu di Saung Saung Di Koloseum kan Lagu-lagu dulu tuh Dia ngomongin Cleopatra Gitu loh Oke lagu dulu-dulu Yang kayak Misalkan jaman-jamannya Ungu Padi Padi Gandum Kokokan Serius Tapi Gue lebih suka Jaman dulu Karena Bukan cuma Apanya sih Aransemen musiknya Bagus Tapi Kalimat-kalimatnya Tuh juga Ternyata Mengandung unsur Gitu loh Iya Kata-kata majemukan Iya Bener-bener Betul Bukannya Gue juga gak bilang Sekarang jelek Jelek Enggak Bagus juga Emang kan music itu Menurut gue evolving ya Betul Jadi mereka harus Ngikutin jaman Kalau enggak Mereka akan ketinggalan Dengan musik-musik yang Udah lebih Ngikutin jaman Betul Karena balik lagi Kan di musik ini Kan kita mungkin Gue gak tau lagi Memang kadang tuh Kita harus Mengalah Jauh lebih mengalah Di soal musik Karena musik itu Gak terlalu bisa idealis Dimana perikmat kita Kita harus tau pertama Target audiensnya gimana Mereka dengarnya lagu apa Ya mungkin karena Emang gitu-gitu aja Karena target audiens Di Indonesia Kebanyakan emang Dengar lagunya gitu-gitu aja Yang mereka mau gitu kan Tapi kayak Banyak banget Menurut gue Upcoming bands Atau kayak solo Yang mungkin belum didengar sekarang Tapi ke depannya tuh kayak Bakal gila banget Aja sih Bener Dulu Tiga tahunan lalu Gue pernah Buka Youtube Ada Satu band yang Gak terkenal banget Viewsnya masih Seratus ribuan Seratus ribuan Lumayan sih itu tapi Nah sekarang tuh booming banget Namanya 21 Pilots 21 Pilots Dulu tuh gue kayak Nonton kayak Lu ngerti gak sih Kayak ketika lu nemuin Hidden Jam Terus kayak Anjing lagu gue Kayak Neon Tris dulu Kayak Neon Tris Terus pas sekarang booming Terus kayak Aduh kenapa sih Pada suka Tapi sebenernya Rejeki buat dia Karena emang lagu-lagunya bagus Dan sekarang itu menurut gue Cara kita Memasarkan lagu tuh Lebih gampang Karena TikTok sih Iya sumpah Apapun lagu yang udah masuk Ke TikTok tuh udah pasti viral Terus kayak nambahin Listen Listener baru Terus viewsnya juga booming Terus dengerin lagu-lagu lainnya Jadi kayak menurut gue kayak Ih ini Cara bagus untuk musisi Bisa memasarkan Lagu mereka gitu loh Ditambah lagi kayak Dengan lagu itu Terus ditambah joget-joget Jadi kan makin Orang-orang kayak Oh ada challenge joget baru Nih Ngikutin dengan lagu itu Ngikutin lagu itu Viewsnya jadi naik Iya Atau gak kayak Pernah tuh ada pada jamannya Anji pada jamannya Eh jaman kapan tuh Kayak 2020 awal gitu Itu kan semua Quote semua Tentang kesedihan Belum-belum Kayak lagu pambungkas Iya iya bener Semua-muanya kayak Video tentang apa Misalkan kayak tentang Pengemis gitu Minta makan Gak dikasih gitu Lagunya I love you Batam le Tinggo Ada pemain bola cedera I love you Batam le Semuanya pokoknya Bener-bener Tapi menurut gue kan Itu berarti kayak Nambahin si Pamungkang kan Pamungkas kan Iya iya Buat Iya iya Buat naikin Lagunya kan Ya booming Kalau lu disuruh sebutin Oke tadi kan yang udah lokal Lokal Kalau kita sebutin Internasional band deh Band Top 3 Tadi kan lu top 3 Indonesia tuh Stevennya Kokona 3 Steve X Sama Armada Iya Kenapa pada ketawa Kenapa pada ketawa Ada yang lucu Itu kan preference gue Pokoknya Kak Rama tuh Kalau Kak Rama waktu SMA Ditanya Kakak lu dengerin musik apa Gue udah bisa jawab Siapa? Semua lagu yang ada di KFC Semuanya telah ku beli Dibeli Iya gue beli Apakah ada Apa Juliet Juliet Terus apa lagi tuh Yang lagu-lagu KFC lu tuh Gue cuma beli dua sih Sisanya kan Akta Semunika Gak serius Ada Akta Semunika juga Wali pernah masuk ke KFC gak? Gak ada Wali sama Padi gak ada Wali Songo ya mungkin Iya mungkin kayak Juliet mungkin Gak tau Ya Dia merger sama band-band KFC kan Mungkin Band-band KFC Iya Ayam KFC Apapun yang kayak Kalau kita mau makan ayam Mau sekalian CD-nya Iya yang sekalian CD-nya Nah itu gue beli Karama sering beli tuh Gue kayak Yaudah deh mbaknya Gue udah ketemu sama mbaknya mulu Masa gak beli ya Masa gak beli Yaudah deh Padahal cuman beli oriental bento satu Anjing 10 ribu CD-nya 40 Tapi ternyata hidden gem juga Gue suka banget Juliet Jurnal pun Biarpun dibilang Alay ya Siapa yang bilang Juliet alay anjing? Enggak Guanya alay Oh lu nya Iya itu lu ya Kok iya sih? Enggak lu nya enggak Itu siapa yang ngalai? Gue Gue Juliet sama lu gak alay Panik ya Yang ngalai gue Nah tapi dulu ketika setelah lokal Gue udah tau Tiba-tiba gue mencoba Band luar negeri Band luar negeri Iya Band pertama yang gue denger itu Blink 193 ya 193 Tanggal lahir orang apa gimana? 182 Nah gitu Blink tuh Yang lagunya gimana? I miss you Miss you Miss you tuh deh Gitu Oke berarti Blink adalah band pertama Band pertama Band luar yang lu denger Iya Gue gak tau itu Imo apa Apa sih lo? Itu Bisa dibilang Imo ya? Kalau kita ngomongnya alternatif Oh iya kalian 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 Nah tapi pokoknya Gue gak tau gue gak tau Dulu tuh yang kayak gitu-gitu lagunya yang kayak metal-metal Tapi ternyata isinya tuh kayak sedih Sedih ya Terus abis itu Tuduhan Cinema Club Tuh kayak Teddy Cece tuh I don't care what you want Gitu Gue tau gue tau Hampir gak tau karena doa semua kan Terus abis dari situ langsung dikasih tau Karyo banyak banget Snow Patrol Terus Snow Snowman Snowman Speedol kan Iya bener-bener Pilot Pilot Maksudnya 21 pilots 21 pilots Gitu-gitu Terus yang Siapa lo? Jarret Leto 30 second to Mars 30 second to Mars Gitu Kalo gue tuh Kalo gue tuh pada jam Waktu gue Waktu lo yang masih kayak Hei gue malo di Youtube gue Lo gue gambar 6 kali abis ini Gak jaman-jaman gue Pertama kali ke Dengerin lagu luar tuh gue inget banget Fallout Boy Oh Fallout Boy Iya Fallout Boy terus My Chemical Romance Terus sama Slipknot Karyo jajalin Slipknot anjing banget orang ya Oh yang waktu itu gue gak suka ya Iya Aneh dia Gue sama Karyo suka banget sama Slipknot kan Terus dia kayak pusing-pusing gitu Yang penyanyinya pecah Terus bikin band baru Siapa? Slipknot? Siapa sama bandnya? Stone Sour Stone Sour Itu enak tuh Itu gue suka Jadi Corey Taylor Anjing Anjing hafal Si penyanyinya Slipknot Itu dia Kan Slipknot tuh pake topeng terus kan Dia akhirnya buka topeng Topeng monyet Iya dia tiap kali konser pake topeng monyet Emang bener Terus dia pecah Terus dia bikin Stone Sour Itu band alternatifnya kedua gitu Terus Karama suka sama Stone Sour Tapi dia gak mau denger Slipknot Soalnya lagunya Lebih Gak pusing Iya sih Emang bener Yang looking at you through the glass kan Iya betul Itu lagunya bang So I'm looking at you through the glass Don't know how much time has passed Now gotta feel like forever Forever feels like Tapi seru Itu bagus juga sih Baru dari situ Gue ngikutin lu My Game of the Car Romance Fall Out Boys Mr. Brightside apa Mr. Brightside 2 The Killers Apa The Killers Iya iya Mac Jaggers The Killers Mac Jaggers Iya gitu Terus konser pertama kali gue itu Apa lo Kayaknya gak sama lu deh Di Singapura ya lu ya Enggak Di Indos Fall Out Boy Nonton gak Oh nonton gue Oh berarti sama Karama Fall Out Boy itu konser pertama gue Dan itu waktu itu Kan gue cuman tau itu kan Waktu awal-awal tuh Yang waktu lu masih kayak Apa yang Yang mundel-mundel gitu Gue shuffle Shuffle kan Gue gak pernah shuffle Lu salah orang Masa sih Oh lu yang b-boy-b-boy ya Gue b-boy Oh lu b-boy Gue breakdancer Sorry ya Gue bisa kayak Flare Airflare Coba dong kasih liat Disini gak bisa Kalau bisa mah gue kasih liat Popping sama locking dong Popping locking kayak Eh 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 Jago banget gue Semuanya gue bisa kayak Nah tapi itu biasanya lagu-lagu yang upbeat ya Enggak sih Itu kan beda sih lagunya Kan itu kita pake hip-hop Oh iya iya B-boy itu hip-hop kayak Snoop Dogg Oh iya 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 Fifty cents of grey Bukan five cent Five cent lima perak Iya Nah Fall Out Boy itu konser pertama gue tuh Abis itu baru lu mencintai konser ya Konser Nah itu Jadi pencetisnya Fall Out Boy Karena menurut gue seru banget disitu Abis itu kita nonton My Chemical Romance bareng Sampai gue nonton Black Eyed Peas Padahal gue gak denger lagunya Gue cuman kayak Say Gret-gret-gret Gret-gret Gret-gret-gret Gue nonton Black Eyed Peas Gret-gret-gret Terus gue ke backstage-nya Jadi gue ketemu Will.i.m Gue ketemu April Gue ketemu ceweknya siapa? Phrygy Ah serius Sama satu lagi Tabu Karena apa kok bisa masuk ke backstage Gue gak tau gimana ceritanya Tapi kayak dapet Terus gue kayak Ketemu di backstage Siapa anjing Foto bareng Foto bareng gue Ada fotonya gak sih? Ada tapi kayaknya gue udah gak tau dimana Tapi gue pernah ketemu Will.i.m Gue pernah ketemu Virgie Ini Virgie Jadi selama mereka konser gue kayak Coba lagu Black Eyed Peas yang paling hits apa? Ini People Killing People Dying Iya itu tuh Udah itu gue nyanyi dong Cuman tau itu ya Bisa gue kayak Pulang yuk Pulang kita Ya gimana mungkin dari awal ya Dari referens lagu aja udah dikasihnya Fallout Boy Make the Book of Romans Tiba-tiba harus Black Eyed Peas Where is the love Anjing People Killing People Dying Tapi bagus sih Tapi sekarang Orang-orang menurut gue tuh Lebih ke lirical Lirical bener Daripada Musical Musical Bukan beat-beatnya doang Yang bikin lo joget Tapi ternyata liriknya juga Enak Didengar dan relate Kadang-kadang Relate Itu sih Orang kalo udah relate mah Mau lagunya kayak gimana Kayaknya mereka suka Karena kata-katanya gitu Terus Terakhir lo Konsernya apa? Terakhir banget nih Sebelum pandemi Lo konsernya nonton apa? Kayaknya 75 deh Yang Singapura ya? Jakarta Oh yang Jakarta Jadi Nah itu Itu Thai tuh sebenernya Gue di-scam tuh Maksudnya? Jadi waktu itu kan Nanti 75 mau Tour kan Tour Tour mereka lah Pokoknya Terus Ada di South East Asia tuh Cuman masuk ke Singapura sama Thailand deh Kalo gak salah Yaudah gue beli tiket Singapura Langsung buru-buru dong Karena gak ada di Jakarta Eh gak lama Dia announce A special Konser Di Jakarta Jadi gue bong-bong Kedua ke Singapura Terus gue nonton lagi Jakarta Dua kali jadinya? Dua kali nonton Lagunya sama? Sama kebetulan Gue udah tau kayak abis ini apa Maksudnya 1, 2, 3 nya sama Sama Jadi gue udah nonton yang di Singapura Terus gue nonton lagi di Jakarta Di Singapura tapi Banyak orang Indo kan Terus gue foto bareng sama Hindia Gue foto bareng sama Baskara Putra Petir Putra doang Gak ada petirnya? Gak ada Kalau itu kan Gundala kan Bener Lah Baskara waktu itu belum jadi penyanyi? Udah sih kebetulan Udah Udah Terus gue kayak anjing-anjing Gue gak kayak bang Matlo Itu tuh Mereka sama bandnya kan Oh iya Ada fist Ada fist Oh iya Terus gue kayak foto sama Baskara doang Soalnya gue gak tau yang lainnya kan Oh Gue mau kenalan kayak Soye banget Terus kayak Gue foto sama Baskara Terus kayak udah deh Gue seneng Tapi follow-followan abis itu? Gak tau ya Gue sih udah follow dia duluan lama Terus kayak gue gak tau kapan gue di follow back ya Iken banget Centang kali ya? Soalnya belum Oh Iya bener sih Nah ini ada pertanyaan nih Silahkan Pak Dari Jessica di Manado Jessica di Manado Halo Untuk Matlo kenapa bikin IP Episode Ini Aduh Puncer tuh gue banyak banget lagi Jadi gini IP apa sih? Bikin IP kiri ini IP mewi IP apa sih? IP itu Early Promotion Oh early promotion Production Early production Jadi maksudnya kayak single Ini album Oh iya Yang album album ini kan Album lu yang Apa sih judulnya? Foto album Iya mantep banget deh City lights City lights Iya city lights IP tuh kayak gak single Tapi gak album gitu loh Oh jadi kayaknya Kayak cuman tiga Tiga kelas Iya empat Gak ngelanjutin lagi gitu Maksudnya Oh itu IP ya Itu Gue jujur Gue udah tau juga Gue juga gak tau Sampai sekarang IP itu apa Tapi gue pernah googling Terus kayak Oh ini Udah IP aja Nah menurut lu puas apa enggak Dengan hasil yang lu Jualahkan di spotify Oh puas Karena bukan soal hasil akhirnya Tapi ketika bikinnya Gue seneng gitu Gue belajar banyak Sama temen-temen juga ya? Enggak temen doang Satu Sama temennya Oh sama Oh berdua doang? Berdua doang Gue sama Adrino namanya Dia tuh punya band namanya Shaku Terus Siapa? Shaku Shaku Oke Aneh deh pokoknya Jadi Adrino itu Dia itu saudaranya Arfi Arfi itu temen gue dari SMP Jadi gue dikenalin Rabo Jeb Rabo Jeb Jadi Arfi ini kenalin gue Ini Adrino Terus kayak bikin lagu Kenalan-kenalan Terus kita bikin Kita akhirnya bisa ngobrol Untung nyambung kan Karena musisi itu kan Nyambung-nyambungan aja Kalian-kalian Udah nih nyambung Terus kayak Lu belum musisi? Kok bisa nyambung? Musik Enggak Orangnya ngobrol lah Bukan musiknya nyambung Musiknya mah gak nyambung Dia mah dengerinnya Ape gue Ape Oke Tapi kayak Setiap kali ada yang gue ngomongin Bikinin kayak gini-gini Gini dong Ajarin gue Biar bisa gini-gini dong Dia mau Dia tuh Enggak bukan mau Dia ngerti apa yang gue omongin Paling kan gue gak bisa ngomong ya Misalkan nih Gue minta ditambahin reverb Let's say gue gak tau Reverb itu apa Itu dong lu bikin kayak Ngangung-ngangung di ruangan Ngerti dia Lu sama jametnya kayak gue Ngangung-ngangung di ruangan gitu Kayak lu Nyanyi di kamar mandi Gitu Oh gemak-gemaknya gitu ya Iya Kayak gitu-gitu Terus kayak Susah sih Gue udah bilang dari awal No Gue tuh gak bisa nyanyi Tapi gue tuh pengen Bikin kayak gini Oke Dia bilang Yaudah ayo bikin dulu aja Ntar mah Nyanyi kita bisa Naik-naikin turun Autotune-autotune ya Iya tapi Supaya gak ribet Jadi kan intonasi gue At least yang awalnya tuh Harus bener gitu loh kak Iya Jadi kalau ada yang Dore-re Yaudah gue harus Dore-re Gak bisa Dore-mi gitu So ntar jadi budi Gimana? Gue udah fokus banget Nanti Nanti waktu dibenerin tuh Turun naikinnya Kebanyakan Jadi keliatan kayak itu Beda gitu loh Ngetik-ngetik Terus seru dah Jadi waktu gue nyanyi itu Gue ada take kayak Tiga suara-empat suara gitu Dalam satu take Yang lu denger mah kayak satu kan Iya Itu padahal kayak ada layer-layer-layer-layer Gitu kak Kalau kalian gak tau gue kasih contoh Misalnya Gada get someone Gada get someone in a know Itu liriknya jelek banget Itu satu Oke Yang kedua Gada get someone Gada get someone in a know Yang ketiga Gada get someone Nah keren banget Kalau digabung jadi Gada get someone Lu tahu kalau yang itu Iya itu bener Tapi itu Tapi maksudnya gitu Dijadikan satu kan Bener jadi satu Tapi lu ngerti caranya sekarang Enggak lah itu aderino-aderino Tapi lu ngeliatin prosesnya gitu ya Iya Gue bisa yang kayak masukin Apa ya Misalkan jadi piano Terus gue masukin nada-nadanya Gue bisa tuh Nah pengajaan sama dia itu Berapa lama Misalnya satu lagu Dari-dari lu ketemu Nih nih Ini liriknya Yuk kita buat Itu berapa lama Di tempatnya Di tempatnya Bukan hasil akhir ya Bukan hasil akhirnya Wah gak tau gue itu bisa seharian Bisa dua hari Bisa nanti minggu depan lagi Ketemu lagi gitu Belum kelar Oh gitu ya Iya jadi misalkan kita udah Oke ini udah ada lirik nih Mungkin di hari itu Kayak let's say Lu nyanyinya Enggak Tujuh jam gitu Kita nyari nadanya Masa sih Iya Ntar next lagi Kita ketemu lagi Cocokin nadanya Nyanyinya kayak gimana Karena kan gak boleh sama Meda yang kita udah bikin Di bassnya kan Oh gue gak tau Bisa terlibat banget ya Iya Susah banget Kak Terus gue kayak anjing capek banget Tapi gue seneng sih Jadi kayak udah lah Oh Oke 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 Terus kayak Terus kalo Untungnya kan gue bukan musisi ya Iya Jadi gue gak usah ngikutin kayak Jengke Iya 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 Jengke apa Kiranya indie kan Iya emang indie sih Kan independent kan Independent man who no need no woman Mantap 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 Enggak maksud gue Kayak genre gitu Gue gak usah mikirin kayak Oke lagu gue Kiblatnya ke siapa Referensinya ke siapa Enggak gue tiap lagu bedain aja Kiblatnya Yang ini gue mau miripin Kayak misalkan Kayak Apa Joji Kayak Joji Yang ini miripin kayak Rich Brian Yang ini miripin kayak Ungu gitu Bebas Kan gue gak punya Kiblatnya Gak ada yang mengharuskan gitu Sama gak ada yang Lu gak dituntut untuk Ngikutin pasaran ya Iya enggak Itu gue bikin apa yang gue mau aja Terus kayak Ih lucu deh Seru deh Tapi Kedepannya lu mau bikin Musik lagi apa Kalau ada yang ngajak Mau sih Lah ada Dia lagi sibuk kan Tapi kalau dia ngajak Lu mau Enggak Kenapa Banyakan petiandanya Ketawanya tuh Kayak bisa sejam Ngarjanya 15 menit Terus ngerokoknya sejam Wah lebih lama Makanya gue bilang 7 jam kan Iya Iya Harusnya sejam jadi ya Nah Sekalang ini Enggak lah mau lagi lah Kalau gak jangkan Madrino Mau ya lah ya Dia gampang soalnya Dia ngerti apa yang gue mau Kan kayak ngangong-ngangong Itu dia ngerti Iya Misalkan Gue pengen nadanya kayak Neng Dia bisa bikin pake Lu mau nada yang mana Ada trompet ini Ada biola Ada ini Dia bisa gituin Tapi lagu happy Gue Gue lagi suka ini Lagu tiktok lagi Tiktok mulu Sumpah Tapi gak apa-apa Jadi ada satu lagu tiktok Itu judulnya Live before you love me Marshmallow sama Jonas Brother Anjing Gue lupa liriknya Tapi Oke Tapi bagus Itu gue lagi puterin mulu Kalau gue lagi naik motor NMAX gue Yang Saga NMAX juga modifikasinya Iya bener Iya bener Iya keren keren Otomotif lagi ya Gue puterin itu mulu Terus It Takes Two VG Blue It Takes Two Kayaknya bukan Iya itu Masa sih Iya Kan gue sering muter juga Gue yang muter Sama Boy Pablo Feeling Lonely Feeling Lonely Biarpun itu sedih Tapi update nya gue suka Maksudnya buat di jalan Atau gak buat Hari lu biar semangat Dulu waktu gue di jaman Gue dengerin Devpung mulu Devpung Doing it right Doing it right Everybody Doing it right Oh karena Devpung suaranya jadi Robotik Iya I've got to The sound Nah itu tuh Gue dengerin itu mulu tuh Nih Gue punya lagu Kalau gue Bangun deh Bangun Coba apa Itu Seneng gak Tapi gue gak gitu Seneng sih waktu bangun Kayak biasa aja Eh apa dulu Jungle Jungle Heavy California Jungle Heavy California Jungle yang nyanyi sih Jadi judulnya Heavy California Ngomong dong Biar gue gak Heavy California Oh gue gak tau Kayak lagu Billie Eilish ya If you love me Could be bottle Eh tewe Jangan gatel Nah gitu Itu Terus apa lagi ya Dua lagi apa ya Anjing lagu gue seneng Loverboy Pumfipulit juga enak Enggak ada lagu jadul Judulnya I'm Free Serius Ya apa gimana Nyanyi I'm Free Heaven Helps The Man Yang nyanyi Kenny Loggins I'm Free I'm Free I'm Free like a bird Baru gue Sampai tengah-tengah gue play Gitu udah I'm Free katanya Oh oke mantep Next Gue sedih Ada Oh ini gue sabar Atau tadi lagi lagu seneng Emotional Oranges Suka gue Gimana tuh Coba hanya Ya apapun deh Yang dari Emotional Oranges Gue suka Emotional Oranges Gak semua nama band Harus ada lagunya Ya Mandra Sorry Nah kalau sedih Lo Oke Lagunya Banks Judulnya Someone New And please don't fall in love With someone new Itu udah paling Ouchy Gitu And please Iya bang Lu dulu Gue satu Oh oke Gue Com the God Con Yang nyanyi itu Jiwo Jiwo Lagunya gimana Ah susah banget deh Pokoknya Pokoknya Lagu-lagunya kayak Joji Yang Yang kayak Ngantuk-ngantuk gitu Gue suka banget Orang-orang yang Nyerep Nyerep Kayak Jiwo Joji gimana sih Gue ngeblank ya Kalau usulnya gini Lagunya Joji Demons Demons tau kan And with a bad life Yeah right Yeah right Nah iya pokoknya gitu Yang nyeret Kayak dia begadang 2 hari Terus disuruh Ah iya kan man Mau duit gak I just wanna make sure You're okay Itu kan Iya bener Iya gue emang begadang 2 hari Ah iya kan Mau duit gak Gitu Terus lo apa lo Lah itu kan Lu dulu lagi deh Lagu kedua Lagu sedih kan ini Iya Gue Luke Chiang Shouldn't Be Itu lagu tiktok juga tuh Oh iya Keeping you close Shouldn't be hard If you were honest When you say you love me Oh gue tau yang You play with my pride Iya Itu juga bagus tuh Lagu kedua paling sedih gue Never be sih dari Ernesto Ini gue gak tau gue sih apa Tapi sedih banget Masa sih lo Jadi ada liriknya Dia bilang We'll never be in love If we don't even try Itu menurut gue Coba dinyanyiin dikit dong Gue kan kagak nanti She'll remembering the night Gitu katanya Masa sih? When you said Apa ya gitu Gue lupa liriknya Lagunya gak kita tetap Maso lah Jadi gue lupa liriknya Ini Bukan liriknya Oh ini ada lagu tadi lagi She'll be remembering That night When you say you won't let go But you're gone Gitu Every second minute Every day and night But you never show And try to work it out Keren banget Ini yang gue suka dari Ininya sih Ravenya ya Dia tuh Gimana-gimana Dia kayak nanya ke orang ya Do you still think about me When you wake up Ditanya Kalau gue bangun Lo masih kepikiran gue enggak I don't know Ters Do you still see me When you close your eyes I can't see Habis itu kayak Fuck you Gitu Masa sih Iya soalnya kesel dia Ma orangnya Iya gitu Itu lagu kedua gue sih Paling-paling kayak Sakit hati Kalau gue terakhir James Young Habits of my heart Itu sakit sih Oh the habits of my heart I can't say no You tripping me apart The beach deh The beach The beach You mah beach Bukan Pantai The beach Judulnya Nyanyiin I'm scared And I'm tired too I can't admit I'm not fireproof I feel it burning me I feel it burning you I hope it don't murder me I hope I don't burden you Ih keren banget Sumpah Lirical banget Lirical banget Dia kayak Kayak tip X gitu lah Liat senyum banget Liat atas bibir lu gitu Gak sih Kalau lagu sedih banyak lah Sebenernya iya Tergantung kan Ini lu sedihnya patah hati Karena diselingkuhin Diduain Ditinggalin Nggak dipeduliin Hopeless aja Hidup lu Hopeless Atau belum pacaran Tapi udah pengen Kayak hampir pacaran Terus ditinggal Temenan doang Tapi ditinggal Atau ditinggal Langsung aja Nikah gitu kan Jadi Wah Nggak keasa nih Sumpah Jujur Udah lama banget ya Mendingan kita udahin Sebelum Karama nyanyi lagi Oh the habits Semuanya telah ku beli Juliet Itu armada Oh iya Juliet Juliet gimana ya Gue lupa dah Juliet Juliet tuh Ada E nya kan Juliette gitu kan Iya double L Oh iya J-U-L-L-I-E-T-E Eh double T J-U-L-I-E-T-T-E Juliette Iya Bukannya aku takut Bukannya aku takut Akan kehilangan diri Tapi aku takut Kehilangan cintamu Mungkin saat Mungkin saat itu kau Mempermainkan aku Seakan kau bisa Membalas Cintaku Eh Ada nih Gue sampai sekarang masih dengerin Ini lagu patah hati Ini 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 Yang kedua tadi gue Ernesto ya Iya Boong boong itu boong Boleh gue ganti gak Boleh 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 Dan nya Ceylon Seven Dan Itu itu kayak Dan bila esok Aku tancapkan duri tajam Masa sih Iya anjing Melupakanmu Ada lagi-lagi lagunya Ceylon Seven yang bagus Beranjak dewasa Kakakku Rani tercinta Gatau ya Gatau ya Gatau ya Sedih gak kak? Suka aja sih Oh lu suka Padahal gue gak punya kakak Rani Gatau ya Nama kakak gue Rio Oh iya Yang mirip lah RR juga Beranjak dewasa Kakakku Rio Cinta Gatau ya Gatau ya Ada satu lagi lagunya Ceylon Seven apa ya yang Peran utama Film favorit Film favoritku Sama seperti di film favoritmu Gue juga tau Segala cara akan kucoba Lupakan aku Walau peran yang kumainkan Bukan pemeran utamanya Iya sama Itu Di otakku juga gitu Apa tadi lu ngomong apa? Lupakan aku Beda lagu berarti Itu kayaknya Lupakan aku Kembali pada Lu bisa apa? The Massive Nah The Massive yang paling sakit hati buat lu apa? ST12 sih gue suka The Massive yang paling sakit hati buat lu apa? ST12 sih Tapi gue suka ST12 Iya oke boleh ST12 apa kak? Satu jam saja Kau telah bisa Kau lah Ku Lupakan aku Ku telah bisa cintai kamu Cintai kamu 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 Di hatiku Namun bagiku Lupakanmu Butuh Waktuku Seumur hidup Keren banget Keren banget Bikin lagu yuk lo Enggak deh Yuk Boleh deh Nama band kita Yamin ya Kita dari Band Yamin Ad incident coming Balik lagi sama kita Band Yamin Kali ini kita Bawakan lagu Berjudul Mengingat kenangan lama Mengingat kenangan lama Kunci D lo Kunci D Sama kunci F Sama kunci tang Kalo lagi di parkir kunci tang Kenangan lama ini Sabar Sabar Gua udah gak sabar Baru ngejreng Apa sih judulnya lo tadi Kenangan lama tabersemi Gue nambah-nambahin tabersemi lo Lo nambah lo anjing Kayaknya kenangan lama doang deh kak Yuk Kenangan lama ku ya Masuknya kapan Ya bebas Oke Ku Sabar Sabar Nih masuk nih Ku Sadari Akhirnya Ini kan lagu orang deh Masa sih Kau Tiada Duanya Seri Seri Ini kan lagu orang Tempat Lagunya gigi Tempat memohon Jiwa dan ragaku Tempat berlindung Dari segala Marah bahaya Oh Tuhan Mohon Ampun Ada kecelakaan ternyata Pemirsa Tolong Saking jelek Saking jeleknya Jadi kita langsung Udahan aja mending ya Udahan Itu kayaknya keselakaan Tunggal lo Ada moto langsung tabak Ternyata Ini kayak Tanya dan now Gini kan emang Iya pas banget ya Tapi Kita tutup dulu Jangan lupa juga Like, comment, subscribe Loncengnya dinyalain Dan akan ada hadiah Apa loh Apa nih kak? Hadiahnya gitar Gitarnya Will Ya sorry Will ya Gitara Will Nggak hadiahnya apa loh Kan ini berkaitan dengan musik Terserah Gimana kalau kita beliin Headset yang ada bintangnya Tau nggak sih? Yang 30 ribu 30 ribu itu Itu Gue SD anjing Nggak ada yang tau nih kayaknya Nggak ada yang tau ya Nggak ada yang tau ya Yang mana-mana nih Iya ini bintang anjing Nah sebenernya 60 ribu sih kak 60 ribu ya? 30 ribu tuh yang KW Oh iya 60 ribu yang Ori Beda dikit anjing Tiktas 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 Yaudah berarti ukulele aja ya Ukulele sama headset Tapi kalian harus ngakit sendiri ukulelenya Geda gila nih orang Dikasih senar sama kayu Rumah kok kayu Itu Headset yang buat Kayak musik-musik gitu lah ya Yang gini ya Yang bulet-bulet gitu lah ya Bukan yang earphone Earphone kan Nggak kita yang kada gininya Kayak operator Nah Kayak orang-orang in the home Buat pusher yang Buat pusher yang Emen-emen Mobile Legends sih Iya sih sorry Yaudah Ya headset sama ukulele Buat yang mau mendapatkan Caranya gampang banget Tinggal jadi Top comment Ya kan? Iya Top comment apapun Apapun yang kalian lakukan Yang penting kalian top comment kita kirimin ukulele sama headset Headset kalian mau emoticon kek Mau pantun kek Mau cerita hari ini le ngapain kek Mau bikin lirik musik kek Pokoknya apapun Tapi ya Diusahakan top comment Jadi sebisa mungkin Ajak temen-temen kalian buat Like comment kalian juga Dan like videonya juga Like videonya Subscribe Jangan lupa Nyolengnya dinyalain Lonche Nyoleng Nyoleng Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih.